Pemerintah Aceh menjalankan berbagai program untuk percepatan pembangunan Gampung Sikundo Kejabatan Pantai Cermen, Kabupaten Aceh Barat. Asisten 2 Setda Aceh Tiamadadi mengatakan, berbagai program seperti pembangunan rumah, pembangunan infrastruktur pendukung, pemberian bantuan sosial, bantuan jaminan hidup, serta pemberian bibit tanaman terus diberikan pemerintah agar Sikundo bisa menjadi daerah mandiri yang bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Setelah membangun rumah warga komunitas adat terpencil dan berbagai infrastruktur lainnya, pemerintah juga membuat banyak program. Harapannya masyarakat bisa menetap dan Gampung ini harus betul-betul menjadi Gampung yang produktif, kata Dade saat peresmian rumah warga KAT oleh Bupati Aceh Barat Ramli MS di Gampung Sikundo Sabtu 24 Oktober 2020. Pembangunan rumah KAT merupakan proyek perbantuan bersumber dari APBN yang dilaksanakan oleh Dina Sosial Aceh. Pembangunan KAT merupakan bentuk rangsangan kepada masyarakat agar sebuah komunitas menetap dan memaksimalkan potensi daerah. Pembangunan rumah KAT ini dimulai sejak peletakan batu pertama oleh PLT Gubernur pada Juli 2019 dan selesai November 2019. Dalam mendukung pembangunan Gampung Sikundo, pemerintah menjalin kerjasama lintas pihak. Jika pemerintah membangun rumah, kelengkapan sarana MCK dibangun dengan pemanfaatan dana CSRPT MIFA. Perusahaan ini juga membuat sarana jembatan dan perbaikan jalan. Dari pendanaan APBA, pemerintah memberikan bantuan sosial, bantuan jaminan hidup, dan pengadaan alat kerja, pupuk, serta pembipitan. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Ramli MS mengatakan, pembangunan rumah warga KAT di Sikundo merupakan bukti sayangnya pemerintah kepada masyarakat. Bukan hanya membangun rumah, pemerintah juga telah memberikan masyarakat akses perekonomian, seperti penyediaan lahan serta pipit dan pupuk. Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Biruhumas dan Protokol SEDDA Aceh, Muhammad Iswanto, dan Sekretaris Dinas Sosial Aceh beserta sejumlah tagana. Sementara itu, Bupati Aceh Barat ikut didampingi oleh Kepala SKPK terkait. Terima kasih. Sementara itu, Bupati Aceh Barat Ramli MS mengatakan,